Jadi video kali ini, gue akan share ke kalian gimana caranya buat sinkronisasi audio dan video secara otomatis cuma 1 kali tap doang guys dan ini pake aplikasi CapCut atau software CapCut versi desktop ya guys bukan aplikasi CapCut yang ada di Android ataupun di iPhone Nah, jadi ini adalah fitur terbaru dari CapCut atau update terbaru dari CapCut yang menurut gue ini sangat bermanfaat banget buat kita-kita para konten kreator dan juga video editor karena biasanya kalau di CapCut itu kan kalau kita harus sinkronisasi audio dan video yang terpisah itu kan kita harus nyamain tuh yang namanya spektrumnya Nah, kita harus teliti tuh dan itu pun nggak akurat banget dan sekarang kabar baiknya ya CapCut udah ada itu tadi fitur sinkronisasi audio cuma 1 kali tap Nah, gimana caranya? Langsung aja kita ke tutorialnya Oke, kita udah masuk di aplikasi CapCut atau software CapCut ya kalian bisa download dulu ya yang belum install CapCut versi PC-nya kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi Nah, caranya tuh gampang banget guys yang pertama kalian tentunya import dulu untuk videonya disini gue pakai video YouTube gue aja gue taruh sini dan kita import juga untuk audionya nah, disini gue bakalan import audionya dan bam kayak gini nah, ini kan masih sendiri-sendiri ya guys kalian bisa dengerin sendiri untuk suaranya ini masih sendiri-sendiri suaranya nah, ini masih masih audio originalnya dan kita masukin juga untuk audio yang yang rekamannya yang pakai mic nah, disini kita jauhin aja kayak gini nah, ini guys kalau kalian kalau CapCut yang dulu ya caranya mainnya itu harus dipasin tuh sama yang ada disini nah, ini harus dipasin kayak gini manual kayak gini guys nah, kayak gini nah, ini udah udah nyinkron nih tapi ini ribet banget apalagi kalau nanti videonya itu panjang guys nah, disini gue akan kata aja sampai sini karena nanti bocor guys videonya gitu, ada yang bocor gitu oke, nah, disini ini kita oh, bentar-bentar kita kasih disini nah, ini kan masih sendiri-sendiri kan nah, caranya tuh gampang guys kalian tinggal blok aja kayak gini kalian klik kiri klik kiri klik kiri dan kalian blok aja dari video atas dan audio yang ada di bawah lalu klik kanan pada mouse nah, disini ada yang namanya scene video to sound nah, kita klik aja kayak gini bam nah, cepet banget guys ini ini luar biasa menurut gue gitu karena, karena apa ya karena jarang banget ada 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 apa namanya software gratis yang nyediain ini selain DaVinci ya kan DaVinci kan berat guys nah, selanjutnya disini tinggal kita hilangin aja untuk audio yang asli dari videonya karena itu mengganggu banget ada noise-nya ada bermacam-macam lah caranya kalian tinggal klik aja ini klik spirit audio nah, kalian klik aja dan yang ini kita hapus gitu lalu disini kita tinggal kita cut aja kayak gini yang disini juga kita cut aja kayak gini dan kalian bisa klik kiri pada mouse kalian bisa groupin kayak gini nah, jadi kalau kita groupin ini gak bakalan bisa-bisa guys untuk audionya tetap nge-group kayak gini guys gitu nah disini kalian juga bisa kalian juga bisa selain nge-grouping ya kalian juga bisa buat jadi yang namanya deaktifat bukan-bukan create compound clip nah, jadinya nyatu guys audio sama videonya kita coba play ya nah, ini audionya udah bagus nah, ini audio aslinya kayak gini guys kalian bisa dengerin recover audio disini kita matikan dulu nah ini audio aslinya kayak gini dan kalau kita synchronizing pakai audio yang eksternal itu jadi kayak gini lebih jelas nah, kayak gitu jadi caranya simple banget kayak gitu guys cuma satu tap doang cuma satu tap doang kita block lalu klik kanan pada mouse dan scene video to sound bam udah bisa gitu gampang banget guys nah, jadi kayak gitu guys caranya simple banget dan gampang banget kan nah, buat kalian yang belum subscribe langsung aja subscribe di bawah dan buat kalian yang mau request untuk next tutorial langsung aja komentar di bawah dan buat kalian